Jumat sore untuk ketiga kalinya pasar Anom baru blok Aka Bupaten Sumanap, Madura, Jawa Timur terbakar. Sontak, kebakaran membuat ratusan pedagang panik. Dua mobil pemadam dan satu truk tanki dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang berasal dari sebuah kiosk penjual sandal di sisi timur pasar. Petugas pemadam dibantu aparat TNI, polisi, dan warga bahu-membahu memadamkan api yang terus membesar. Kobaran api dari toko sahabat yang menjual sandal terus merembet ke kiosk sebelahnya. Warga berusaha mengeluarkan isi toko yang terbakar agar api tidak terus merembet. Masak itu dari atas terus ke bawah, itu di rolling itu model L. Yang model L itu hitam, terus itu langsung api keluar. Pusisi toko masih buka atau tutup? Apa? Tutup. Tutup? Iya. Ini toko apa, wak? Awas, awas, awas. Awas, awas, sahabat. Sementara itu, ratusan pedagang langsung berusaha mengeluarkan dagangannya dari dalam toko karena takut api terus membesar. Kebakaran ini membuat pedagang ketakutan karena sudah tiga kali terjadi sejak tahun 2007 lalu. Sementara dari Jakarta, kebakaran juga terjadi menimpa rumah warga di Jalan Bahari Gandaria, Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik saat rumah ditinggal pemiliknya bekerja. Banyaknya material yang mudah terbakar dan akses jalan yang sempit karena berada di tengah pemukiman padat membuat petugas dan belasan mobil pemadam sulit untuk mencapai titik api. Seorang warga mengatakan api tiba-tiba sudah besar. Di atas rumah warga, dirinya yang panik berusaha untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, Trans7.